Posisi di kantor Sisuka, kantornya tutupan, kalau memang ada meeting kayaknya udah pada pulang semua sih. Mohon arahannya lagi untuk yang lain, makasih. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Semakin banyak saldo yang ditop up, semakin besar pula profit yang diterima oleh mitra dari hasil penjualan barang yang dikelola oleh Sisuka Group. Awalnya semua berjalan lancar. Hingga pada Senin 27 November 2023, NM dan mitra lainnya tidak mendapatkan komisi atau profit dari Sisuka seperti biasanya. Padahal mitra sudah menambah saldo top up, NM dan mitra lainnya coba menghubungi karyawan atau admin mitra Sisuka via grup dan chat personal WhatsApp, namun mereka tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Mulai sejak hari ini, pihak Sisuka tidak bisa dihubungi, alasannya sedang meeting rapat. Bahkan aplikasi mitra Sisuka tiba-tiba tidak bisa diakses. Beber NM kepada Hobbs, ide via telepon, pada Senin 27 November 2023. Sementara itu disinggung soal kerugian, NM mengaku saldo di dompet Sisuka miliknya mencapai 15 juta rupiah sudah tidak bisa ditarik. Padahal sebelumnya, NM lancar menarik saldo modal dan profit dari Sisuka. Selain itu, para mitra lainnya diduga mengalami kerugian mencapai ratusan juta. Total jumlah orang yang merasa ditipu oleh Sisuka Group lebih kurang mencapai seribu mitra. Aku sekitar 15 juta rupiah, sisa saldo aku 14 rupiah jutaan. Kalau mitra, yang lain ada 200 rupiah hingga 300 juta rupiah. Anggota mitra, yang menaruh modal top up, lebih kurang ada seribu orang. Mungkin kalau di jumlah total kerugian, secara keseluruhan mencapai miliaran rupiah. Ungkap NM Hobbs, ID meminta kepada NM untuk memberikan kontak person admin mitra Sisuka yang mengurus grup WhatsApp para mitra. Namun menurut keterangannya nomor tersebut sudah tidak bisa dihubungi. Hanya ada dua nomor admin karyawan Sisuka, yang biasanya mengurus para mitra di WhatsApp, Ricky dan Yosua. Tapi sekarang sudah tidak bisa dihubungi, kata NM. Menurut informasi dari NM, kantor pusat PT ekspektasi sukses bersama atau Sisuka Group yang terletak di Surabaya. Jawa Timur sudah didatangi oleh beberapa orang mitra yang juga tinggal di Surabaya. Namun mereka tidak mendapat jawaban yang pasti. Para mitra yang berada di Surabaya sudah coba untuk datang ke kantor pusat PT ekspektasi sukses bersama Sisuka Group, namun kantor sedang tidak beroperasi atau tutup. Tidak diketahui persis tutup permanen atau tutup sementara under maintenance, ungkap NM. Rencananya NM dan para mitra yang sudah bergabung menjadi mitra Sisuka. Dalam waktu dekat ini akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tindak penipuan tersebut ke pihak kepolisian. Terima kasih.